oh my god ini kencang banget cuy wow denger gak ini anginnya kencang banget welcome back to my channel momad dendy kali ini gue akan apa yang review cooling pad ya cooling pad ini cooling pad yang custom ya ini gue pesan di Tokopedia ya jadi ini gue pesan di Tokopedia dan cooling pad ini custom gue beli harganya Rp 350.000 dia punya dua fan ya dan ini biasanya digunakan untuk laptop-laptop gaming kayak Lenovo legend, ROG, TALT atau segala macam itu oke gue akan nge-unboxing yang namanya cooling pad ini yang katanya cooling pad ini kemampuan performing apa ya coolingnya itu bagus banget karena kan banyak yang udah pakai itu bisa turun sampai 20 derajat oke gua coba buka ya pakai gunting sih ya pakai gunting cuy sebentar lu karib u 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 selamat menikmati 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 Sampah nggak bohong, ini kenceng banget, kenceng banget. Gue coba metode yang paling kencang ya. Ini yang tolan. Biar kalian percaya ya, seberapa kencang anginnya. Gila, ini kenceng banget sih. Jadi ini coolingpad cocok banget buat laptop gaming yang memiliki dua fan ya. Nah, tapi buat kalian yang laptop yang satu fan, itu kalian bisa custom ke dia. Kalian tinggal kirimkan bagian bawah laptop kalian. Airflow bawah laptop kalian ke seller. Nanti seller akan membuat sesuai daripada jenis laptop kalian. Misalnya, contohnya laptop kalian itu ASUS 455 misalnya. Otomatis kan airflownya di bawah satu ya. Dia akan membuat si satu. Dan menurut gue kayaknya kalau satu kipas itu harganya lebih murah ya. Gue pesen dua kipas ini harganya sekitar 350 ribu. Dan biasanya yang dua kipas ini diperuntukkan untuk laptop gaming kayak Legend 5 atau ROG, ASUS ROG. Itu cocok ya. ASUS ROG juga bisa dengan ini. Selain itu buat XP Allman. Pokoknya ini berguna banget buat kalian yang suka banget. Nyiksa laptop kalian itu main game atau rendering itu worth it banget. Dan ini anginnya kenceng banget gue nggak bohong. Ini kenceng banget. Dia kayak antara angin AC tapi yang tepas angin. Dan ini kenceng banget gue nggak bohong. Jadi ini aja review gue tentang cooling pad custom yang menurut gue sangat worth it ya. Buat kalian yang takut laptopnya overhead, yang sayang sama laptopnya. Dan biasanya menggunakan laptop kalian buat gaming lama-lama, buat rendering. Ini cooling pad cocok banget ya. Dan kalian kalau mau mesen itu di Tokopedia banyak seller. Kalian ketik aja yang namanya cooling pad custom. Dan biasanya mereka nanti akan mem... Apa ya. Jadi ibaratnya mereka tuh akan kayak nanya merek laptop kalian apa, tipenya apa, airflow-nya apa. Oke terima kasih yang udah mau nonton video gue. Jangan lupa like dan subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.